Intro Pipicu dendam lama, dua kelompok warga di kota Makassar, malam tadi bentrok saling serang. Kedua kubu saling serang menggunakan batu dan anak panah. Dalam video amatir, salah satu yang merekam detik-detik aksi tawuran kedua kubu yang didominasi pemuda dan anak di bawah umur saling serang. Warga Jalan Perdamaian dan Warga Jalan Keamanan, Kecamatan Panakukang dan Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Sulsel memang sudah beberapa kali terlibat tawuran. Setelah tawuran bubar, aparat kepolisian dari Polsek Panakukang dan Polsek Makassar serta Polrestabos Makassar menyisir lokasi. Polisi menemukan sejumlah batu dan anak panah, namun semua pelaku sudah melarikan diri. Kita ke informasi kriminal. Polisi menangkap pelaku perampokan yang bersembunyi di dalam sumur. Pelaku melarikan diri saat polisi mengepung rumahnya di Mesuji Lampu. Polisi melepaskan tembakan peringatan setelah melihat pelaku perampokan melarikan diri dari kepungan. Pelaku melarikan diri ke arah belakang rumahnya di kampung Waiserdang Mesuji Lampung. Upaya bersembunyi di dalam sumur pun gagal. Joni, 39 tahun, merupakan pelaku perampokan yang menjadi buruan tim khusus bandit 308 Polres Lampung Tengah. Joni bertugas selaku eksekutor yang menghabisi nyawa korbannya dalam setiap aksinya. Korban disadang oleh pelaku dengan teman-temannya, kemudian dirampaslah tas yang berisi uang sebesar 9.1 Polres Lampung Tengah tersebut. Namun karena korban bertahan dengan tas tersebut, sehingga dilakukanlah penembakan oleh pelaku. Pelaku ini memang seksusnya atas teman-temannya. Kemudian setelah korban ditembak, pelaku langsung pergi membawa uang hasil kerampasan tersebut. Korban meninggal dunia di tempat. Joni kini ditahan di Mopelres Lampung Tengah. Tindak kejahatan yang seringkali menimbulkan korban jiwa membuat Joni terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Mesuji Lampung, Roy M. Perleuli, Ainews melaporkan.